Intro Kementerian Perdagangan memastikan Indonesia dapat memenangkan gugatan diskriminasi sawit atas kebijakan Renewable Energy Directive atau RET2 dan Delegation Regulation atau DS593 yang dikeluarkan Uni Eropa. Pihak Kemenek mengaku sempat kebingungan dengan salah satu negara Uni Eropa lantaran menunding Indonesia sebagai yang tidak pro terhadap lingkungan dan konservasi kawasan hutan dalam sidang di Badan Perdagangan Dunia atau WTO. Namun ketika Indonesia menantang negara tersebut untuk membuka data soal konservasi hutan, konservasi hutan di negara tersebut tercatat kurang dari 20% sedangkan Indonesia mencapai lebih dari 51%. Ketika ditelisik lebih jauh bahwa produk sunflower oil dari negara tersebut kalah saing dengan minyak kelapa sawit, lantaran harganya 5 kali lipat lebih mahal. Adapun gugatan tersebut pertama kali dilayangkan di Indonesia pada Desember 2019 melalui perutusan tetap Republik Indonesia atau PTRI di Zenawa, Swiss. Gugatan tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam melawan diskriminasi Uni Eropa. Menteri Perdagangan atau Mindak yang menjabat kalah itu Agus Supar Manto mengungkapkan kebijakan tersebut berdampak negatif terhadap Indonesia lantaran membatasi akses puasa minyak kelapa sawit dan biofull berbasis minyak kelapa sawit. Melalui kebijakan Red Tool, Uni Eropa memwajibkan penggunaan ban bakar di wilayah itu berasal dari energi yang dapat diperbarui mulai 2020 hingga 2030. Aturan turunan dari Red Tool Delegated Regulation memasukkan minyak kelapa sawit ke dalam kategori komoditas yang memiliki Indirect Land Use Chance atau ilus beresiko tinggi. Pemerintah Indonesia keberatan dengan dihapuskannya penggunaan biofull dari minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa. Di sisi lain, pemerintah lewat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS setengah serius meningkatkan produk turunan kelapa sawit atau hilirisasi. Caranya dengan melakukan penelitian dan pengembangan atau research and development bekerja sama dengan lembaga penelitian dan universitas. Nantinya penelitian ini didanai BPDPKS lewat iuran penghutuan ekspor yang dikumpulkan dari para pelaku usaha sawit. Sejak 2015 hingga Mei 2023, jumlah dana yang terkumpul sebanyak 146,56 triliun rupiah. Dari jumlah itu, dana 519,67 miliar rupiah telah dikeluarkan untuk mendanai 293 penelitian yang dilaksanakan 37 lembaga penelitian dan 900 peneliti. Inovasi yang akan dilakukan adalah menyulap sawit menjadi helm hingga rupiah anti peluru. Ini bisa dilakukan dengan menambahkan serat TKKS. Serat jenis ini memiliki sifat mekanis yang bagus dan dapat digunakan sebagai filler untuk meningkatkan kualitas fisik mekanik helm proyek. Produknya dinamakan helm ramah lingkungan atau green composite atau gase. Selain menjadi helm dan rupiah di peluru, jangkang sawit juga bisa menjadi bahan bakar alternatif seperti batu bara. Jangkang sawit memiliki kalori tinggi sehingga bisa dijadikan breakout. Cara ini bisa membuat harga TBS atau tanden buah segar juga naik. Indonesia merupakan salah satu produsen sawit terbesar di dunia yang juga menjadi salah satu tumpuan perekonomian tanah air. Hingga kini, realisasi produk kelapa sawit pun terus diupayakan demi menciptakan nilai tambah dalam negeri dan melengkapi rantai industri. Direktur eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute Tungkat Sipayung menjelaskan bahwa hingga saat ini, realisasi sudah berjalan di jalur yang benar. Namun ia percaya langkah realisasi masih bisa diperdalam untuk memperoleh nilai tambah yang maksimal. Nah, realisasi kita saat ini sudah berjalan di tiga jalur. Jalur oleofood, itu yang menghasilkan bahan pangan dari sawit. Kemudian jalur oleochemical, itu menghasilkan produk-produk oleochemical termasuk personal care, kemudian juga toiletries, itu yang dihasilkan dari sawit. Kemudian ketiga, jalur biofull, yang kita nikmati sekarang adalah biodiesel. Kedepan kita akan nikmati bensin sawit, kita kedepan akan ada after sawit, itu dari realisasi ini. Jadi, secara keseluruhan on the right track, tapi masih dangkal. Kita perlu perdalam ini, realisasi. Sampai pada kita memperoleh nilai tambah yang terbesar di dalam realisasi. Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia, Sahat Sinaga, menambahkan, hilirisasi di tanah air memang sudah berkembang secara pesat, namun masih belum seperti yang diharapkan. Jumlah produk hilir kita di tahun 2012 masih sekitar 40-50 jenis. Waktu di 2023, itu sudah mencapai kira-kira 140 jenis. Jadi demikian pesatnya. Cuma, jenis hilirisasi kita itu masih tidak seperti yang kita harapkan. Tapi sudah lebih hilir lah. Kita belum touch kepada kosmetik, kita belum touch kepada biolubrikan, kita belum touch kepada sustainable efficient fuel, dan lain-lain. Belum. Mereka berharap pemerintah akan terus mendukung langkah hilirisasi tersebut dan juga mempermudah investasi agar bisa memanfaatkan energi dari sumber daya alam yang dimiliki tanah air. Lorenz Yagata, Fajar Ahmad, Jakarta Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton!